Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Apa Virus Corona? Virus Corona atau Sefer Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan Penemunia akut sampai kematian Sefer Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus yang menular ke manusia Virus ini menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu amil, maupun ibu nyusui Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan Seperti flu Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat Seperti infeksi paru-paru pneumonia Middle-ass Respiratory Syndrome atau MERS Dan Sefer Acute Respiratory Syndrome SARS Gejala Virus Corona COVID-19 Gejala Awal Infeksi Virus Corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu Seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala Setelah itu gejala bisa memberat Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah Sesak nafas dan nyari dada Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, batuk, dan sesak nafas Menurut penelitian Gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus Corona Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus Corona COVID-19 Seperti yang disebutkan di atas Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kontak dengan penderita COVID-19 Atau berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 Setelah itu hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 Atau merupakan pengarang lebih lanjut Bila Anda mungkin terpapar virus Corona Namun tidak mengalami gejala apapun Anda tidak perlu meresahkan diri ke rumah sakit Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter Jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan resiko Anda tertular atau menularkan virus Corona ke orang lain Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi Halo Dokter Agar bisa diarahkan ke dokter terdekat Yang dapat membantu Anda Penyebab virus Corona COVID-19 Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh Corona virus Yaitu kelompok virus yang menginfeksi pernapasan Pada sebagian besar kasus Corona virus Hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan Sampai sedang seperti flu Akan tetapi Virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat Seperti fenomenia Middle-ass respiratory syndrome MERS atau several acute respiratory syndrome SARS Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya terdiritularkan dari hewan ke manusia Namun kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia Lalu bagaimana seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara Yaitu tidak sengaja menghirup percikan Ludah droplet Yang keluar dari saat penderita COVID-19 batuk atau persid Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu Setelah menyentuh benda yang terkena cipratan Ludah penderita COVID-19 Kontak jarak dengan penderita COVID-19 Misalnya bersentuhan atau berjabat tangan Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja Tetapi efeknya akan lebih berbahaya Atau bahkan fatal Bila terjadi pada orang yang lanjut usia ibu hamil Orang yang mempunyakit tertentu Perokok Atau orang-orang yang dahi tubuhnya lemah Pengobatan Virus Corona Infeksi Virus Corona atau COVID-19 belum bisa diobati Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter Untuk meredakan rejalannya Dan mencegah penyebaran virusnya Yaitu merujuk COVID-19 Menjalani perawatan dan karantina Di rumah sakit yang ditujuk Memberikan obat perda Demam dan nyeri yang aman Dan sesuai kondisi penderita Mengajurkan penderita COVID-19 Untuk melakukan isolasi mandiri Dan istirahat yang cukup Mengajurkan penderita COVID-19 Untuk banyak minum air putih Untuk menjaga kadar cairan tubuh Penjagaan Virus Corona COVID-19 Sampai saat ini belum ada vaksin Untuk mencegah infeksi virus Corona Atau COVID-19 Oleh sebab itu cara penjagaan yang terbaik Adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini Yaitu Terapkan Physical Distancing Yaitu menjaga jarak minimal 1 meter Dari orang yang Orang lain Dan jangan dulu keluar rumah Kecuali ada keperluan mendesak Gunakan masker saat beraktivitas Di tempat umum atau keramaian Perut di tangan Dengan air dan sabun Atau hand sanitizer Yang mengandung alkohol minimal 60% Setelah beraktivitas di luar rumah Atau di tempat umum Tingkatkan daya tahan tubuh Dengan pola hidup sehat Jangan menyentuh mata Mulut hidung secara Langsung sebelum mencuci tangan Hindari kontak dengan penderita Atau orang yang dicurigai menderita COVID-19 Tutup mulut dan hidung Dengan tisu saat batu atau bersin Kemudian buang tisu di tempat sampah Nah itulah Sedikit ulasan tentang COVID-19 Jangan lupa untuk berikan subscribe Like, share, dan komen pada video ini Terima kasih